Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Jumpa kembali dalam Renungan Harian Riak Sabda edisi Sabtu 27 Februari 2021 Bacaan Injil pada hari ini Yesus mau mengajak kita untuk melakukan suatu hal yang sekiranya mustahil untuk kita lakukan Dan mungkin kebanyakan kita berpikir hal ini berat untuk kita laksanakan Bagaimana tidak Yesus mengajak kita untuk mengasihi musuh kita Untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita Nah sebagaimana kotbah di bukit Yesus berkata kepada para muridnya Kamu telah mendengar firman kasihanilah sesama manusia dan bencilah musuhmu Tetapi disini Yesus berkata kepada para muridnya Kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganyaya kamu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan Tidak dapat dipungkiri saya kira bahwa di dalam kehidupan kita Tanpa sengaja maupun yang disengaja Kita pasti mempunyai musuh Atau kita mempunyai rasa senang Rasa tidak senang terhadap orang lain Nah hal inilah yang tentunya Sering kita alami dan mungkin juga menjadi pergulatan di dalam hidup kita Bagaimana kita yang seharusnya hidup berdampingan Hidup damai bersama orang lain Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Ada hal yang membuat kita menjadi Menjadi bermusuhan dengan orang lain Menjadi merasa tidak nyaman dengan orang lain Bahkan mungkin dengan orang-orang terdekat kita Ada satu dua hal yang tidak sesuai Yang tidak sepaham dan juga yang tidak sepemikiran Itulah yang menimbulkan perdebatan Dan yang pada akhirnya memunculkan rasa permusuhan Satu dengan yang lain Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Di masa Prapaska ini Yesus melalui bacaan-bacaan Injil yang kita dengarkan Dan juga pada bacaan pada hari ini Mau mengingatkan kita bahwa Marilah di masa Prapaska ini Kita mau datang kepada Tuhan Dengan penuh penyesalan Dengan penuh pertobatan Agar kiranya kita yang mungkin saat ini Masih merasa tidak nyaman Atau masih mempunyai musuh Ataupun orang-orang yang sekiranya Membenci dan mempunyai rasa benci terhadap kita Agar kiranya di masa Prapaska ini Kita mau memperbaiki niat kita Kita mau merubah sikap kita yang tidak baik Dengan datang kepada Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Memang kalau dalam perkataan Kasihilah musuhmu Cintailah mereka Terlebih orang-orang yang membencimu Dalam perkataan memang mudah untuk diucapkan Tetapi pada kenyataannya Hal ini tidak mudah untuk dilakukan Inilah yang Yesus mau tekankan kepada kita Inilah yang Yesus mau ajak kepada kita Agar kita mau membuka hati Mau membuka pintu maaf Bagi orang-orang yang mungkin membenci kita Orang-orang yang tidak senang kepada kita Bahkan orang-orang yang menganiaya kita Saudara saudari yang terkasih Sekali lagi Dalam masa Prapaska ini Menjadi kesempatan bagi kita Untuk melakukan pertobatan Mau membuka hati dan datang kepada Tuhan Semoga segala niat baik Usaha kita Dan rasa sesal kita Serta pertobatan kita Di masa Prapaska ini Diterima dan diampuni oleh Tuhan Semoga Tuhan memberkati Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita Amin